Pemisah sidang permohonan peninjauan kembali atau PK Jessica Kemalawongso dalam kasus pembunuhan Iwayan Bina Salihin memasuki babak akhir. Dalam sidang terakhir ini baik permohon maupun termohon diklarifikasi kelengkapan dokumen sebelum kedua pihak menandatangani bandel berkas PK tersebut. Setelah dilakukan klarifikasi dan penandatanganan bandel berkas PK, Majelis Hakim mengetuk palu, tanda persidangan PK ditutup dan rampung. Pursai persidangan pihak Jessica berharap permohonan PK-nya dikabulkan seluruhnya oleh Mahkamah Agung yang memiliki waktu 30 hari untuk mengeluarkan putusan. Jessica mengaku merasa lega proses sidang PK-nya telah selesai. Mantan terpidana kopi Sianida ini berharap putusan terbaik dari PK yang diajukan. Kami segera lah supaya kirim dan berharap putusannya kita di permohonannya dikabulkan seluruhnya kira-kira gitu dan bebas. Karena memang Jessica tidak bersalah. Kalau dari Mbak Jessica sendiri? Saya lega ya hari ini sudah selesai prosesnya jadi berharap yang terbaik aja ke depannya gimana? Asik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.